Intro Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN untuk tingkat Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur digelar dengan bernuansakan budaya daerah khas Kabupaten Alor. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SD dan SMP di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut. Dalam suasana pembukaan, kegiatan diwarnai dengan parade budaya seperti tarian daerah yang diperagakan setiap peserta saat memasuki lapangan upacara. Para peserta juga terlihat mengenakan pakaian adat khas masing-masing kecamatan. Acara juga turut dihadiri langsung oleh Kapolres Alor dan DIM 1622 Alor, Unsur Forkopimda, serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Albert N. Oipoli mengatakan, pihaknya akan memasuki pelestarian budaya seperti parade budaya daerah dalam setiap event olahraga maupun seni yang akan melibatkan siswa sedini mungkin. Karena Kabupaten Alor dikenal memiliki budaya yang sangat beragam. Selain itu, parade budaya juga sebagai salah satu ajang pembentukan karakter siswa melalui unsur pelestarian budaya. LS2N, dalam parade ini ditampilkan ada unsur-unsur budaya, unsur-unsur budaya dari masing-masing kecamatan. Alor kita kenal memiliki budaya yang sangat ragam, budaya yang sangat kaya budaya, dan harus digali, dikembangkan, dimulai dari dunia pendidikan. Dimulai dari satuan-satuan pendidikan, dan melalui event-event pendidikan seperti ini. Melalui event seperti ini, akan kita dapati ada nilai-nilai budaya yang selama ini tersembunyi, diangkat melalui kegiatan FLS2N. Baik oleh siswa maupun oleh guru, karena ada lomba cerita rakyat, ada tuturan-tuturan adat yang disampaikan, ada pantun-pantun dalam bahasa daerah, yang menjadi kekayaan atau hasana budaya masyarakat di daerah ini. Yang sungguh kalau dikelola secara baik, ini akan menjadi satu kekuatan besar bagi daerah ini dalam membangun ke depan. Sementara itu terkait pengamanan, aparat Polres Alor menerjunkan sejumlah personil, baik dari Polres Alor maupun Polsek Alor Timur Laut, dalam mengamankan sejumlah rangkaian kegiatan. Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi mengatakan, pengamanan kegiatan ini pun akan dilakukan kegiatan patroli, jarak jauh yang dilakukan oleh personil Polres Alor. Untuk situasi secara umum Kabupaten Alor cukup kondusif, dan kegiatan di kecamatan HTL ini, dalam hal pengamanan kegiatan kedua SN ini, kita menggunakan pengamanan selama lebih kurang 5 hari, karena cukup banyak pesertanya dari 17 kecamatan, dulunya ada hadir di kegiatan ini. Soal komendan, personil yang diturunkan ini apakah dari personil Polres Alor sama Polsek setempat? Untuk personil kita lipatkan Polsek setempat, kemudian nanti ada patroli jarak jauhnya dari Polres kecamatan ini. Kurang lebih berapa personil kemudian? Kalau untuk patroli jarak jauhnya ada 12 personil, sekali patroli 20 personil. Sifatnya patroli, kalau yang melekat di kecamatan ini, dari Polsek dan rekan kita dari Peramil. makasih kemudian baik.